Pedang pelangi jelit 59. Kata Syang Syaun lebih jauh. Bukankah suhu telah hadir di sana? Asal kita bekuk batang leher perempuan sisim tersebut, bukankah urusan menjadi beres? Kenapa ia mesti memotong tali keranjang segala? Apakah perbuatan tersebut tidak berlebihan? Tidak sama sekali tidak jawab pengemis sakti berwajah senyum memang benar mebekuk perempuan sisim tersebut hanya suatu tindakan yang sangat gampang tapi dengan membiarkan huan cuin serta kim peng terjerumus ke dalam jurang, perempuan sisim itu pun tak akan menaruh curiga lagi dan segera kembali ke ruangannya. Padahal tempat itu berupa sebuah lambung bukit yang dijaga oleh Chiatuanyo seorang, setelah perempuan sisim itu pergi, bocah muda Syihuan dan Sucimu baru punya kesempatan untuk menolong orang. Menolong orang tanya Syihuan kehranan, siapa lagi yang hendak ditolong? Orang yang harus ditolong banyak sekali kata pengemis sakti, tempat itu berupa dua tonjolan tebing batu yang tengahnya berselisih seluas dua puluhan kaki lebih dalam gua batu diseberang sanalah Hei E. Im Hang dan para jago dari. Sembilan partai besar disekap bahkan semuanya telah terkena racun pembuyar tenaga. Beruntung sekali obat penawar racunnya berhasil dicuri oleh Sucimu yang menyaru sebagai kimpeng, dayang kepercayaan perempuan sim. Tapi untuk mencapai tebing seberang, orang-orang itu harus menumpang keranjang rotan dan bergilir diseberangkan kemari, padahal sekali menyeberang paling banter cuma muat empat orang ini berarti membutuhkan waktu yang cukup banyak. Ketika berbicara sampai disitu, mendadak ia berseru tertahan sambil menanya lagi. Aduh celaka, mengapa ku beberkan rahasia yang paling besar ini kepada kalian? A-A-A-I, gara-gara kasih budak banyak bicara sehingga untuk menunggu datangnya arak aku sampai bicara melantur. Kalau rahasia ini sampai diketahui tai Im Kau, bukankah urusan menjadi beraber? Sukong, kau orang tua terlalu banyak curiga, disini kan tak ada anggota tai Im Kau, siapa yang akan membocorkan rahasia tersebut? A-A-A-A kasih budak ingusan tau apa kata pengemis sakti berwajah senyum sambil menarik muka, aku si orang tua baru saja pulang dari bukit lucusan, justru suhumu yang memberitahukan persoalan ini kepadaku, katanya rahasia ini pun diketahui olehnya dari sucimu, sebab sucimu sudah tiga hari menyamar sebagai kimpeng, dengan sendirinya berita yang berhasil diperoleh pun banyak sekali. Konon di tempat kita sini terdapat seorang matu-matu dari tai Im Kau. Penjelasan tersebut kontan saja membuat para hadirin menjadi tertegun, siapapun tidak menduga kalau di antara mereka terdapat seorang matu-matu dari tai Im Kau. Paras muka ban lo hujin segera berubah sangat hebat. Dengan cepat Ye-U-Hwan-Liong berkata, Ye-U-Lo-Ciam-Pue, tahukah kau siapakah orang itu? Dengan cepat, pengemis tua berwajah senyum menggelengkan kepalanya berulang kali si nenek tua istriku itu telah bertanya juga kepada muridnya, tapi hanya berhasil diketahui kalau tempat ini terdapat matu-matu. Masalah ini merupakan rahasia yang amat besar, dengan menyaru sebagai kim peng tentu saja murid istriku itu kurang leluasa untuk melakukan penyelidikan lebih jauh, karena takut rahasia penyaruannya ketawan maka ia tak berani banyak bertanya. Kemudian sambil meninju telapak tangan kirinya dengan kepalan tangan kanan ia berkata lebih jauh sambil tertawa terkekeh-kekeh. Padahal persoalan ini pun bukan masalah yang pelik, asal aku si orang tua sudah minum arak pelan-pelan persoalan ini pasti dapat ku selidiki lebih tuntas dan ketawan siapa orangnya. Mendadak dia melotot seraya berteriak. Ban Congkoan, mengapa kau tidak segera menyiapkan arak bagiku? Yewlociampoei bantong tat segera berkata sambil bermuram durja, terus terang saja hamba katakan tempat ini cuma sebuah kubil pendeta, dari mana datangnya arak. Telur busuk seru pengemis sakti berwajah senyum sambil mencak kegusaran, kau betul-betul 10.800 butir telur busuk rupanya berani juga kau memberontak aku si orang tua. Yewlociampoei, bantong tat jadi ketakutan. Sudah, sudahlah tak usah lociampoei, lociampoei terus-terusan, kau tahu ular araku sudah mulai memberontak, penderitaan yang kualami sekarang jauh lebih menyiksa daripada bekerjanya racun jahat mengertikah kau. Kemudian sambil menuding keluar ruangan ia berseru lebih jauh. Di sekitar tempat itu terdapat dusun penduduk. Dusun itu pasti mempunyai arak, mengapa kau tidak segera berangkat untuk membeli seguchi arak dari mereka? Kalau tak bisa dibeli toh bisa dicuri, yaa pokoknya biar mencuri pun kau harus mencurikan seguchi arak untuk aku si orang tua. Baik, baik bantong tat berulang kali. Kemudian sambil mengayunkan langkah kakinya yang berat, karena dia pun keracunan, orang tua tersebut bersiap-siap meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba siang siaun berseru. Ban Congkoan, akulah yang membuat gara-gara ini, biar aku saja yang berangkat apalagi racun yang bersarang tubuhnya belum punah. Siang Chiun khawatir adiknya membuat gara-gara, dengan cepat diam menimpali, siaun, mari kita berangkat bersama. Pengemis sakti berwajah senyum segera manggut-manggut seraya berkata. Memang paling baik jika kalian berdua berangkat bersama, oh yaa, ingat baik-baik rumah ketiga dekat mulut dusun terdapat suatu keluarga tia, arak yang dibuat nenek keluarga tia paling sedap diteguk. Cuma mereka tak pernah menjual arak bila mereka bersikeras mengganti jual. Lebih baik kalian memperolehnya dengan kera mencuri saja. Apakah kau orang tua benar-benar menyuruh kami pergi mencuri? Kalau gagal membeli, tentu saja harus dicuri. Ha-ha-ah, ha-ha-ah, ha-ha-ah. Tapi kau mesti tahu, nenek setia itu berjiwa sempit, biasanya aku selalu menyelunduk masuk ke rumahnya untuk mencuri arak buatannya dan meneguk setengah guci paling tidak araknya disembunyikan dalam dapur di ruang sebelah, asal kalian dapat menemukan letak dapur tersebut, arak tersebut tentu dapat ditemukan. Baik, kami segera berangkat. Bila berhasil mencuri arak tersebut, cepat-cepatlah kabur kembali, jangan sekali-kali bertarung melawan orang pesan pengemis itu lagi. Bo Ampue pasti akan mengajak mereka untuk merunding secara baik-baik janji siang cion. Mendadak pengemis sakti berwajah senyum berkata lagi, kau si budak ingusan memang kelewat jujur, kau tahu. Nenek setia itu tak bisa dihadapi secara keras ataupun lunak, jikalau kau sampai mengusiknya, sudah pasti kau si orang tua bakal mati di grogoti ular, jangan sekali-kali kau mengetuk pintu rumahnya, kera yang terbaik adalah mencuri, mengerti? Kau tak usah khawatir ciam poe sahut siang 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 un sambil tertawa cekikikan pokoknya kami pasti akan berhasil mendapatkan arak tersebut untuk kau orang tua. Kalau begitu cepat-cepatlah berangkat makin cepat semakin baik kata pengemis sakti berwajah senyum kemudian sambil mengulapkan tangannya berulang kali. Sekalipun Ban Lohujang tidak mengetahui apa sebabnya pengemis sakti berwajah senyum memerintahkan kedua orang gadis itu untuk mencuri arak, tapi dia mengerti tindakan dari Ye Ulociampuei tersebut tentu mempunyai tujuan tertentu, oleh sebab itu dia pun tidak berusaha untuk menghalanginya. Ye Uhoaliong sebagai seorang jago yang sudah berpengalaman banyak tahun dalam dunia persilatan, tentu saja dapat mengetahui pula maksud tujuan si pengemis sakti tersebut. Sinar matanya segera berkilat tak menetuh, dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa membiarkan siang siun berdua berangkat meninggalkan ruangan tersebut. Dusun itu terletak cuma beberapa ali dari kuil Seikobyo, tak selang sejenak kemudian siang ciun dan siaun telah tiba di mulut dusun dan segera menghentikan langkahnya. Sambil menuding ke sebuah di depan sana, siang siaun berbisik lirih, pasti rumah tersebut. Aku tahu. Kalau begitu mari kita segera ke sana. Ye Uhoaliong menentukan agar kita menyatroni rumah ini, lagi pula arak tersebut harus diperoleh dengan mencuri tanpa mengusik mereka, juga tak boleh berkelahi dengan orang. Apakah kau tidak merasa kalau perintah-perintah ini aneh sekali? Kita kan cuma bertujuan mencuri araknya, tentu saja tak usah mengganggu mereka, apanya yang perlu diherankan? Bukan begitu ujar siang ciun, walaupun aku belum dapat menemukan alasannya, tapi sudah pasti mempunyai alasan-alasan tertentu. Ah ah ah, kau memang selalu begitu, segala sesuatunya dipikirkan sampai sekecil-kecilnya, padahal kita hanya berniat mencuri, tapi kau sudah membawa persoalan ini entah sampai kemana, benar-benar bikin pusing kepalaku. Siang ciun kembali termenung beberapa saat lamanya, setelah itu ujarnya lagi. Aku rasa, bisa jadi Ye Uhoaliong sedang mengutus kita berdua untuk melaksanakan sebuah tugas. Masa pergi mencuri arak pun merupakan suatu tugas ah ah, tidak benar kata siang ciun lebih lanjut sambil. Menggelengkan kepalanya berulang kali, dari mana Ye Uhoaliong Puee bisa tahu kalau keluarga tersebut terdapat seorang nenek dari Margatia? Apanya yang aneh dengan hal tersebut? Jawab siang ciun, apakah kau tidak mendengar perkataan Ye Uhoaliong Puee tadi, setiap kali kalau kebetulan lewat di sini, dia selalu menyusup ke rumahnya untuk mencari arak sampai setengah guci? Tidak ada yang tak berberes, siang ciun tetap menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan gelisah siang ciun segera berseru. Nona besarku sebenarnya kau bersedia masuk ke dalam rumah itu atau tidak? Kalau cuma mencuri seguci arak saja, rasanya kau toh tak usah memutar rotak untuk memikirkannya secermat ini. Coba kalau aku tidak pergi bersamamu, mungkin saat ini aku telah pulang ke kuil dengan membopong seguci arak wangi. Siang ciun memandang sekejap ke arahnya, kemudian berkata. Kau memang selamanya tak sabaran, terburu napsu, segala sesuatunya ingin dikerjakan tanpa berpikir panjang. HMM, kalau keadaan semacam ini kau pertahankan terus akhirnya kau sendirilah yang bakal rugi. Dan kau, huuh, segala sesuatunya mesti dipikir dan dipikir terus dalam mengambil keputusan tak pernah tegas dan tandas. Kalau begitu terus keadaanmu, mungkin sampai berumur 80 tahun kau baru akan melahirkan anak. Kau, paras muka siang ciun kontan saja berubah menjadi merah dadu karena jengah sementara ia hendak berang. Siang ciun sambil tertawa cekikikan segera menjejakan kakinya ke atas tanah, seperti hembusan angin puyuh dia cepat-cepat kabur meninggalkan tempat tersebut. Dengan suatu gerakan yang sangat ringan nona itu melesat ke sisi dinding pekarangan rumah ketiga dan menyelinap dalam. Kebalik kegelapan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah tak nampak lagi. Sebetulnya siang ciun ingin mencegah perbuatan adiknya itu, namun setelah menyaksikan gerakan tubuh adiknya tersebut, diam-diam dia mengangguk. Padahal adiknya hanya seorang murid tak resmi dari si nenek pengemis bermata buta petunuk yang pernah diperoleh pun hanya berlangsung selama tiga bulan, tapi kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang diperolehnya sungguh luar biasa sekali, bahkan jauh lebih maju daripada keadaan dulu. Oleh karena merasa khawatir membiarkan adiknya menyerempet bahaya seorang diri, maka dengan suatu gerakan cepat dia pun segera menyusul dari belakangnya. Rumah ketiga dari mulut dusun merupakan sebuah bangunan rumah yang kuno, walaupun letaknya dekat mulut dusun, keluar dinding pekarangan masih terdapat bentangan tanah kosong berlumpur, dinding pekarangan tidak terlalu tinggi, apalagi di saat menjelang kentongan keempat sudah tuan rumah terlelap dalam tidur yang sangat nyenyak. Dengan sangat berhati-hati sekali nona itu melewati pintu pekarangan melompat ke halaman tengah meski hanya selisih sedikit sekali ternyata jejak siang 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 un sudah lenyap entah kemana. Halaman rumah tidak terlalu luas di sisi kiri dan kanan masing-masing tumbuh sebatang pohon waru yang besar sekali. Bangunannya terdiri dari sederet ruangan yang terdiri dari tiga bilik di sebelah kiri masih terdapat pula sebuah tanah kebon yang sempit yang ditanami aneka sayur tanah tersebut langsung berhubung dengan halaman belakang. Siang ci un tahu kalau sia un telah menyerobot masuk ke belakang gedung maka dia pun bersiap-siap menyusul ke situ. Tiba-tiba dari dalam gedung terdengar suara seorang nenek sedang berseru. Menurut kau rasanya di luar rumah berhembus angin puyuh apakah kau telah menutup jendela baik-baik? Jangan biarkan angin malam berhembus masuk hingga demam. Disusul kemudian suara perempuan yang lain menjawab, Popo, di luar tak ada angin puyuh paling banter cuma dua lembar daun kering yang berguguran, silahkan ke orang tua. Pergi tidur. Siang ci un yang mendengar pembicaraan tersebut diam-diam menjadi terperanjat, tajam benar pendengaran kedua orang perempuan itu, baru saja dia bersama sia un melayang masuk ke dalam halaman rumah ternyata jejaknya tak berhasil mengelabungi mereka, Untung saja mereka hanya menganggap kehadirannya sebagai daun yang kering. Sementara itu terdengar si nenek berkata lagi, Aai, dasar orang yang telah berusia lanjut, jika tidurnya kurang tenang, sedikit saja angin berhembus seringkali akan mengusik pendengaran tuaku. Nenek sekarang belum menjelang kentongan keempat lebih baik kau orang tua tidur lagi perempuan lain segera menanggapi. Kali ini siang ci un tak berani bertindak gegabah lagi, diam-diam ia menelusuri kebon sayur menuju ke belakang. Setibanya di halaman belakang, di situ terdapat sebuah pelataran kecil juga terdapat tiga deret bilik di bagian tengah merupakan bilik yang kecil lagi sempat berisikan sebuah alat penggilingan, di kedua bilik lainnya nampak pintu sama sekali. Tak tertutup di sebelah kanan adalah dapur sedang di sebelah kiri merupakan gudang kayu bakar. Sambil meringankan langkahnya nona ini menuju ke ruang tengah, namun di sana tidak ditemuka bayangan tubuh adiknya, juga tak terdengar sedikit suara pun, tanpa terasa ia mulai berpikir. Heran, kemana perginya si Buddha ini? Padahal ia sudah menyerobot masuk lebih dulu, mengapa tak nampak batang hidungnya? Berpikir begitu, dia segera melongok dulu kebalik-bilik sebelah kiri, kamar gudang kayu bakar ini gelap dan berisikan tumpukan rumput kering serta kayu bakar, sedikit pun tidak mirip tempat penyimpan arak. Maka dia pun menuju ke sebelah kanan di mana terletak dapur, begitu melangkah masuk baru diketahui bahwa bentuk dapur itu besar sekali, kecuali sebuah tungku besar di sisi kiri terdapat sebuah rak tempat mangkuk dan perkakas dapur, sedang di sisi rak terdapat sebuah pintu lain yang pintunya dalam keadaan terbuka. Siang Chiun segera teringat kembali dengan pesan Ye Ulociyampuye. Arak buatannya disimpan dalam ruang samping dapur, asal kau temukan dapurnya, maka tempat tersebut pasti akan ditemukan juga. Ketiga buah bilik itu saling berhubungan satu dengan lainnya, bila dilihat dari bentuk dapurnya yang begitu luas, bisa diduga bahwa di balik bilik berisi batu giling yang sempit lagi kecil itu terdapat pula sebuah ruang lain yang lebih besar, bisa jadi disitulah tempat arak tersebut disimpan. Berpikir sampai disitu, dengan suatu gerakan cepat dia menyelingap masuk ke dalam. Baru melangkah masuk ke dalam pintu, hidungnya telah mengendus bau harum arak yang amat tebal, dalam. Kegelapan ia saksikan gudang arak tersebut benar-benar berisikan banyak sekali guci arak bahkan ditumpuk setinggi manusia. Dengan mengerahkan ketajaman matanya Siang Ci Un segera menemukan juga adiknya berdiri dekat dinding ruangan sebelah kanan tanpa bergerak. Dengan perasaan keheranan ia segera menegur, Siang Ci Un tidak mengapa kau? Siang Siang Ci Un tidak berbicara ataupun bergerak dia hanya berdiri kaku di situ seolah-olah tidak mendengar suara panggilannya. Diam-diam Siang Ci Un merasa amat terperanjat, pikirnya dengan cepat, jangan-jangan ia sudah dipecundangi orang. Berpikir begitu, cepat-cepat dia memburu kehadapannya, betul juga ia saksikan Siang Siu Un memejamkan matanya rapat-rapat seperti tidurnya nyak bau arak yang amat tebal menyembur keluar dari balik mulutnya, hal ini membuatnya semakin keheranan. Diam-diam pikirnya lebih jauh. Sungguh aneh, selama ini adikku tak pernah minum arak tentu saja tak mungkin dia akan mencuri minum arak tapi, mengapa pula berada dalam keadaan mabuk? Pada saat itulah tiba-tiba ia merasakan berhembusnya segulung angin yang lembut dari belakang tubuhnya, satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Dengan suatu gerakan yang cepat sekali buru-buru dia membalikan badan. Begitu dia membalikan tubuh, segera ditemuinya seorang nenek berambut putih telah berdiri di belakangnya, dari balik kegelapan tampak jelas sepasang matanya yang tajam seperti dua titik cahaya bintang sedang mengawasinya tanpa berkedip. Kemudian terdengar ia menegur dengan dingin. Kalian dua orang budak benar-benar bernyali besar, bukankah sewaktu hendak masuk kemari telah ku peringatkan mengapa kalian masih dekat memasuki rumahku? Buru-buru siang ciun membungkukan badannya memberi hormat, lalu sahutnya. Ternyata tenaga dalam yang Ciam Puee miliki hebat sekali apakah adikku telah tertotok jalan darahnya di tangah Ciam Puee. Nenek berambut putih itu kembali berkata keras. Oleh karena dia berani datang kemari untuk mencuri arak simpananku, maka aku pun melolohkan semangkuk arak ke mulutnya biar dia mabok. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba dia menarik muka dan mendengus, terusnya. Setelah kalian berani datang kemari, aku rasa pasti pernah belajar berapa jurus ilmu silat bukan? Aku si nenek mempunyai satu peraturan, yakni asaikan kau dapat menyambut tiga jurus seranganku, atau mampu minum tiga mangkuk arak buatanku. Tanpa mabok akanku lepaskan kalian pergi dari sini secara bebas, nah sekarang ku persilahkan kau memilih sendiri. Nenek, tak usah banyak berbicara lagi tukas nenek berambut putih itu cepat, kecuali dua jalan tersebut, tak ada Caroline yang tersedia lagi. Siang Chiun segera berpikir, aneh betul watak nenek ini kembali dia berpikir lagi. Biarpun adikku tak pandai minum arak tapi buat seseorang yang belajar tenaga dalam, sekalipun tak pernah minum arak pun rasanya tak berakal sampai mabuk dan tak sadarkan diri hanya gara-gara meneguk berapa cawan arak, ini berarti araknya pasti hebat sekali. Sekarang, dia mengajukan syarat minum tiga cawan arak atau menerima tiga jurus serangannya, jadi kepandaian. Silatnya pun, tentu lihai sekali, ehm, daripada harus minum arak yang tidak biasa bagiku, mendingan ku terima tantangannya untuk menyambut ketiga jurus serangannya. Sementara itu, ketika si nenek berambut putih itu menyaksikan lawannya hanya termenung tanpa menjawab dengan cepat menegur kembali. Sudah kau pikirkan baik, baik. Tenaga dalam yang nenek miliki sungguh hebat. Tak perlu mengucapkan kata-kata yang tak berverguna lagi tukas nenek berambut putih itu, pilihan yang mana pun sama saja bagiku, hayo cepat dijawab pilihan manakah yang kau pilih. Kalau begitu Boampue memilih menerima ketiga jurus serangan nenek saja. Nenek berambut putih itu manggut-manggut. Bagus sekali, berhati-hatilah kau, sekarang juga aku akan melancarkan serangan. Tunggu sebentar apakah nenek hendak melancarkan seranganmu di sini? Asal ada tempat untuk berputar badan, tempat tersebut sudah cukup untuk bertarung, apakah kau anggap tempat ini kurang luas? Baiklah kalau begitu, cuma adikku. Dengan tak sabar nenek berambut putih itu menukas. Asal kau mampu menyambut ketiga jurus seranganku, tanggungku berikan sebutir pil pemunah arak kepadanya dan membiarkan dia pulang bersamamu. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada nenek. Ucapan terima kasihmu terlalu awal diucapkan dengus nenek berambut putih itu dingin, nah sambutlah seranganku yang pertama ini. Begitu selesai membentak, tiba-tiba saja tangan kanannya diluruskan ke depan melancarkan sebuah sapuan kepinggang siangciun. Angin serangannya tajam bagaikan babatan golok, sedangkan jurus serangan yang digunakan adalah jurus awan mengalir di puncak bukit dari ilmu pukulan hui imciahat aliran hua sampai. Dengan penggunaan jurus serangan tersebut, maka seandainya kau sambut ancaman maut dengan kekerasan, secepat kilat dia akan merubah gerak serangan tersebut menjadi jurus asap berhembus menutupi senja yakni serangan dengan sentilan kelima buah jari tangannya. Bila dia sampai mengembangkan serangan dengan ilmu jari won imcihoat, maka ancaman yang bertubi-tubi sekaligus dapat mengancam tujuh-delapan buah jalan darahmu, serangan mana jauh lebih hebat daripada ilmu pukulan hui imciang. Semenjak kecil siang ciun sudah banyak memperoleh petunjuk dari ayahnya, tentu saja diatau kelihayan ancaman tersebut, dengan cepat dia mundur setengah langkah ke belakang, lalu sambil membungkukan badan, tangan kirinya disilangkan ke depan dada, sementara kelima jari tangan kanannya mendayung ke atas untuk mengancam pergelangan tangan lawan titik. Jurus serangan yang dipergunakan ini merupakan salah satu jurus dari ilmu pukulan hui imci, yang bernama siang ciun yang sang giok kauyong atau kauyong kemala di atas tangan dewi, suatu gerakan yang khusus untuk menangkal keampuhan jurus serangan aliran awan di puncak bukit. Nenek berambut putih itu mendesis dingin, tangan kanannya segera ditarik kembali ambil bentaknya. Jurus kedua, mendadak kelima jari tangannya direntangkan lebar-lebar mengancam betok kepala si gadis. Tentu saja siang ciun mengenali jurus serangan tersebut sebagai jurus burung manyar di puncak selatan, kelima jari tangannya yang mengancam persis seperti burung manyar sedang menutup sayap. Seandainya sampai tertusuk oleh serangan tersebut, jangan tulang kepala manusia, batu karang yang keras pun niscaya akan terbelah menjadi dua. Diam-diam nona ini berseru keheranan setelah melihat kedua jurus serangan yang digunakan nenek itu adalah jurus serangan perguruannya tanpa terasa dia berpikir. Aneh, mengapa dia pun pandai menggunakan jurus serangan perguruan kami? Sebenarnya apa hubungan si nenek dengan perguruan kami? Tubuhnya segera berputar dengan ringan kelima jari tangan kanannya dipentangkan seperti cakar naga, lalu di antara perputaran pergelangan tangannya disodok ke atas kepalanya. Jurus serangan ini bernama naga sakti sembilan kali berputar, yaitu jurus tandingan dari burung manyar di puncak selatan. Waktu itu si nenek dengan jurus burung manyar di puncak selatannya baru dilancarkan setengah jalan, ketika menyaksikan siang ciun mengeluarkan jurus naga sakti sembilan kali berputar, tusukan tangannya berhenti secara tiba-tiba di tengah udara, lalu sambil tertawa dingin katanya. Budak cilik, tahukah kau jika serangan ini kulanjutkan secara bersungguh-sungguh, maka lenganmu akan berputar sembilan kali dan tergetar patah menjadi patah sembilan potong. Yee-a-a, Bu Ampoe percaya, karena tenaga dalam nenek jauh lebih mengungguli diriku. Tapi apa boleh buat, sebab hanya jurus serangan ini yang bisa memunahkan ancaman jurus serangan burung manyar di puncak selatan yang nenek pergunakan. Paras muka nenek berambut putih itu kelihatan amat tak sedap dipandang, setelah mendengus katanya lagi. Sungguh takku sangkakah sebagai si anak murid Hoa sampai ternyata rela takluk dan berbakti kepada tai imkau, baik, memandang di atas wajah celasu kami, aku si nenek telah mengalah dua jurus kepadamu, tapi dalam jurus ketiga nanti, aku tak akan berbelas kasihan lagi kepadamu. Selesai berkata, ia pun bersiap-siap untuk melancarkan serangan lebih jauh. Nenek, tunggu sebentar buru-buru siang ciun berteriak. Mereka tahu kalau aku berasal dari Hoa sampai. Karenanya sengaja mengutusmu datang kemari, apalagi yang hendak kau katakan bentak nenek berambut putih itu keras-keras. Boampoe bukan anggota tai imkau. Kau bukan anggota tai imkau berkilat sepasang metu nenek berambut putih itu, lantas kau anak murid siapa, mau apa datang kemari? Setelah persoalan berkembang jadi begini, siang ciun pun mengerti sekarang apa sebabnya pengemis sakti berwajah senyum mengutus mereka berdua datang ke situ, bisa jadi hal ini disebabkan hubungannya dengan si nenek sebagai sama-sama anggota Hoa sampai, tapi apa gerangan yang diinginkan pengemis sakti itu? Maka sambil membungkukan badannya memberi hormat, ia memperkenalkan diri, Boampoe siang ciun. Baru saja dia menyebutkan namanya siang ciun, sepasang metu si nenek telah berkilat-kilat, segera tegurnya. Kau dari marga siang, apa hubunganmu dengan siang honhui? Yang nenek maksudkan adalah ayah kami. Mau apa kalian datang kemari? Tanya si nenek lagi dengan wajah agak berubah. Merah padam selembar wajah siang ciun karena jengah, sahutnya setelah ragu sejenak Boampoe mendapat perintah untuk mencuri arak. Mencuri arak paras mukasi nenek yang telah berubah agak lunak ini berubah lagi menjadi dingin seperti es, bukankah ayahmu sudah tahu kalau aku berdiam di sini? Mengapa ya tidak kunjung sendiri kemari sebaliknya mengutus kalian kakak beradik untuk datang mencuri arak? Benar-benar kurang ajar. Dari nada pembicaraan tersebut, siang ciun segera dapat menyimpulkan kalau tingkat kedudukan nenek ini jelas masih lebih tinggi daripada kedudukan ayahnya, maka dari itu sambil menjura buru-buru katanya lagi, nenek telah salah paham. Biarpun sudah berusia lanjut, ternyata nenek berambut putih itu masih berangasan sekali, tidak sampai perkataan tersebut selesai diucapkan, dia telah mendengus sambil menukas. Siapa bilang aku salah paham? Bukan ayah kami yang mengutus kami berdua datang kemari. Pengemis sakti berwajah senyum Yeuloh Ciam Puey lah yang mengutus kami berdua untuk datang kemari mencuri arak. Pengemis sakti berwajah senyum paras muka nenek berambut putih itu kelihatan agak terkejut, apakah Yeuloh Ciam Puey masih hidup segar bugar di dunia ini? Benar. Mengapa Yeuloh Ciam Puey mengutus kalian untuk datang mencuri arak? Untuk menyelamatkan dunia persilatan dari bencana besar, kali ini berbagai partai besar yang ada di dunia persilatan telah bekerjasama untuk menumpas tai imkau dari muka bumi, semua perencanaan dalam penyerbuan ini boleh dibilang disusun oleh Yeuloh Ciam Puey secara diam-diam, kini semua orang telah berkumpul di kuil Seikobyo, berhubung dalam kuil itu tidak tersedia arak sedang Yeuloh Ciam Puey pun ingin minum arak. Akhirnya Boam Puey berdua diutus datang kemari untuk mencuri. Menyinggung kembali soal mencuri tanpa terasa paras mukanya berubah lagi menjadi semu merah. Tiba-tiba nenek berambut putih itu tertawa, katanya kemudian, kenapa tidak kau jelaskan sejak tadi? Dengan cepat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil porselen hijau dan menunggu sebutir pil berwarna putih yang segera dicekokkan ke dalam mulut Siang Siao Un, kemudian ditabuknya pantat si Nona. Siang Siao Un segera mendusin kembali dari tidurnya, sambil membuka matanya kembali dia berseru tertahan. Aku tak mau, aku tak mau minum. Rupanya perkataan itulah yang diteriakan olehnya sewaktu tengkuknya ditangkap si nenek berambut putih dan mulutnya dileluhi secawan arak tadi. Itulah sebabnya begitu mendusin, ucapan itu pula yang segera diteriakan keluar. Dengan suara keras Siang Siao Un segera membentak. Siang Siao Un, hayo cepat menjumpai nenek. Siang Siao Un mencoba untuk memutar biji matanya serta memperhatikan keadaan di sekitar sana, tapi oleh karena ia baru mendusin, sedang kamar itu gelap gulita, otomatis susah baginya untuk memperhatikan keadaan di sekeliling sana dengan cepat. Hal ini masih ditambah pula dia baru sadar dari mabok, karenanya nona kecil ini tak dapat melihat wajah lawannya secara jelas ketika mendengar perkataan tersebut. Dia segera bertanya, Cici, kau berada di mana? Nenek berambut putih itu segera berkata tempat ini terlalu gelap. Mari kita keluar saja. Tiba-tiba dari ruang dapur muncul seberkas sinar lentera, disusul seorang wanita berkata, Nenek aku telah menyulut lampu lentera. Nenek berambut putih itu segera mengajak kedua orang gadis tersebut keluar dari gudang arak benar juga di atas meja dapur telah disulut sebuah lentera. Seorang perempuan berbaju hijau berdiri di sisi meja dengan senyuman di kulung, kalau dilihat usianya, kurang lebih berumur 40 tahunan, kulitnya putih dan halus, jelas semasa mudanya dulu dia adalah seorang wanita cantik. Sambil tersenyum Nenek berambut putih itu memperkenalkan. Titik dua dia adalah menantu Ku Chiuniu. Lalu sambil menunjuk ke arah Siang Chiun berdua, katanya pula, kedua orang kakak beradik ini adalah putri Siang Chiang Bunjin dari Hoa sampai kita. Sambil tertawa perempuan berbaju hijau itu manggut-manggut, ujarnya pelan silahkan duduk nona berdua. Nenek kata Siang Chiun kemudian, Bo Ampuei belum mengetahui tingkat kedudukan ke orang tua di dalam perguruan dan siapa pula panggilannya. Nenek berambut putih itu segera tertawa. Kalau dihitung-hitung, ibumu masih keponakan muridku, tapi kalian boleh menyebut Nenek saja kepadaku, sedang menantuku ini bisa kalian panggil sebagai bibi. Buru-buru Siang Chiun dan Siaun maju menyembah sambil serunya, Bo Ampuei menjumpai Nenek. Dengan cepat Nenek berambut putih itu membangunkan kedua orang nona dan berkata lagi sambil tertawa. Memanggil Nenek saja kau cukup, siapa suruh kalian melakukan penghormatan besar? Siang Chiun dan Siaun segera bangkit berdiri, kemudian sambil memberi hormat kepada perempuan berbaju hijau itu, serunya pula, bibi. Sambil tertawa perempuan berbaju hijau menyahut, silahkan duduk dulu nona berdua sebelum berbicara lebih. Jauh. Sementara itu si Nenek berambut putih itu sudah menarik bangku dan duduk, kemudian ujarnya. Tatkala Yeulo Chiampoe menitahkan kepada kalian untuk mencuri arak di sini, apakah dia telah berpesan sesuatu? Siang Siaun turut duduk di bangku sisinya, lalu sambil mengangkat kepala menjawab, Cici, Nenek suruh kita duduk dulu sebelum berbicara. Siang Siaun segera berpaling seraya ujarnya, bibi, kau pun silahkan duduk. Nona berdua duduk saja, aku masih harus kembali ke kamar untuk mengurusi anak-anak kata perempuan berbaju hijau itu sambil tersenyum ramah. Kalau begitu pergilah seru si Nenek. Perempuan berbaju hijau itu segera manggut-manggut kepada mereka berdua, kemudian membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Siang Siaun dan adiknya duduk bersanding, kemudian baru katanya, Yeulo Chiampoe sama sekali tidak berpesan apa-apa kepada Boampoe berdua. Tadi kalian mengatakan bahwa rombongan besar hendak berangkat untuk menumpas Tai Im Kau dan kini berkumpul di kuil Seikobyo, apalagi yang sedang dinantikan? Apakah jago-jago kalian belum datang? Tanda petik. Itu sih bukan demikian sahut Siang Siaun. Secara ringkas dia pun menceritakan bagaimana jago-jago mereka keracunan dan sebagainya. Tiba-tiba Nenek berambut putih itu berseru sambil tertawa, kalau begitu tak salah lagi. Tidak menunggu sampai Siang Siaun kakak beradik sempat berbicara, dia telah berkata lebih jauh sambil tertawa. Walaupun Ye Ulo Chiampoe tidak berpesan apa-apa kepada kalian sewaktu disuruh berangkat kemari, tapi aku dapat menebak maksud tujuannya yang sesungguhnya. Nenek apa yang berhasil kau duga tanya Siang Siaun keheranan. Nenek berambut putih itu tertawa. Maksud hati Ye Ulo Chiampoe telah kupahami, pertama suamiku dulu disebut orang sebagai kakek pemabok dari Tiong Lemsan. Nia pandai membuat arak dan sering berkelana ke pegunungan-pegunungan termasur untuk mengumpulkan pelbagai obat-obatan yang mestika, atas jerih payahnya itu ia berhasil memadu dua guci arak obat yang disebut arak tenaga dalam, konon bagi orang persilatan yang mengalami musibah hingga tenaga dalamnya buyar atau tak dapat mengumpul kembali hingga kehilangan tenaga, arak tersebut dapat membantunya memulihkan kembali kekuatan seperti sedia. Kala, kedua guci arak suamiku ini boleh dikata merupakan arak yang paling hebat di kolong langit. Ketika mendengar sampai di situ, Siang Chiung pun turut mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Terdengar nenek rambut putih itu berkata lebih jauh, suatu hari, Ui Sik Sian Su dari kuil Siaulim Siai Bentruk. Dengan ngitim cuncu dari Ngorgo Taisan, mereka bertarung. Sampai tiga hari tiga malam tanpa berhenti, akhir pertarungan itu witim cuncu termakan oleh sebuah pukulan Toan Yok Sian Ching, sedangkan Ui Sik Sian Su pun terhajar pukulan Tai Hoeng sehingga kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah. Menanti ketua Siaulim Sia dan suamiku mendapat kabar serta menyusul ke sana, keadaan mereka telah payah, segenap tenaga dalam yang dimiliki pun sudah punah, sedemikian parahnya keadaan mereka sampai piltaih wei etam dari Siaulim Sipun kehilangan kasiatnya, tapi dengan menggunakan seguci arak tenaga dalam tersebut, suamiku berhasil menyelamatkan jiwa mereka berdua. Kemudian suamiku sendiri menderita jalan api menuju neraka ketika sedang berlatih diri, secara beruntun dia pun minum arak tersebut selama setengah bulan, luka tersebut akhirnya berhasil disembuhkan juga, kini sisanya tinggal setengah guci dan kami anggap sebagai mestika yang tak ternilai harganya. Sejak suamiku pulang ke alam baka, setengah guci arak tenaga dalam itu pun kami simpan terus hingga kini. Kemudian setelah tersenyum, lanjutnya kembali, rombongan kalian telah terkena bubuk tujuh bisa dari tai. Im kau, diantaranya racun pembuyar tenaga paling menghabiskan tenaga orang, sekalipun mempunyai obat penawarnya, bukan berarti tenaga dalam kalian bisa dipulihkan kembali dalam waktu singkat. Aku mengerti, sekalipun Yeulochiam Pue tidak menjelaskan, tapi tujuannya tak lain adalah mengutus kalian untuk mendapatkan setengah guci arak tenaga dalam itu. A-A-A-Syang Siaun berseru tertahan kalau begitu tak salah lagi. Dusun ini penuh dengan penduduk setiap rumah tentu mempunyai arak. Tapi Yeulochiam Pue justru menyuruh kami datang mencuri di rumah. Nenek sudah tak dapat diragukan lagi. Ia memang suruh kami minta arak tenaga dalam dari nenek. Nenek berambut putih itu menghela nafas panjang, katanya kemudian. Walaupun aku menyayangi arak mustika tersebut, tapi kesatu karena Yeulochiam Pue adalah seorang bulim Chiam Pue. Apakah tingkat kedudukan Yeulochiam Pue masih jauh lebih tinggi daripada nenek Sela Siaun? Nenek itu segera tersenyum. Dulu Yeulochiam Pue adalah sahabat ayahku, kemudian bersahabat juga dengan suamiku dibandingkan dengannya. Suamiku masih lebih muda 30 tahun, jadi kalau dihitung-hitung ia mempunyai persahabatan dua generasi dengan keluarga kami. Wah, kalau begitu kakek guruku ini terhitung orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam dunia persilatan seru Siaun dengan rasa kagum. Kejut dan heran nenek itu berseru kakek gurumu. Ye, adikku telah menjadi muridnya nenek pengemis bermata buta Siaun Chiun segera menjelaskan. Oh, kembali si nenek berseru dengan perasaan kaget bercampur gembira, rupanya nona adalah murid dari si nenek. Pengemis bermata buta, Wah, rejekimu benar-benar amat besar sehingga memperoleh perhatian darinya, tapi dengan begitu hutangku denganmu pun benar-benar tak dapat diperhitungkan lagi untuk selamanya. Kau orang tua adalah paman guru ibuku ini berarti kau selamanya adalah nenek kami Sela Siaun. Mendengar itu si nenek segera tertawa geli. Tapi Ye, Ulociampoe adalah sahabat ayahku, bukankah kedudukanku jadi setingkat denganmu? Ye, Ulociampoe dan ayah nenek hanya berupa sahabat, Sedangkan nenek adalah paman gurunya ibuku mendiang, tentu saja kami lebih menitik beratkan dalam urutan perguruan kata Siaung Chiung kemudian. Sambil tertawa nenek berambut putih itu manggut-manggut. Eh, kalian kakak beradik memang pintar berbicara, nenek merasa gembira Siaung Chiang Bunjim pun beruntung sekali mempunyai sepasang putri yang cerdas seperti kalian. Nenek apakah selama ini kalian berdiam di sini tiba-tiba Siaun bertanya. Sudah hampir tiga tahun kami pindah kemari tiba-tiba si nenek menggertak gigi menahan emosi, lalu terusnya, semuanya ini tak lain gara-gara tai imkau yang kejam dan jahat itu. Apakah nenek mempunyai dendam dengan pihak tai imkau tanya Chiung keheranan. Ye, a, a, dendam kesumat karena kematian putra kuujar si nenek, Oye, a, a, pembicaraanku tadi belum selesai kutarakan, maksud lain dari Ye Ulo Chiampue dengan mengutus kedatangan kalian adalah ingin menyampaikan kabar kepadaku kalau dendam berdarah selama sepuluh tahun ini sudah tiba waktunya untuk diperhatikan. Tak sampai kedua orang itu bertanya lebih jauh, dia telah berkata kembali. Sepuluh tahun berselang, putra Tia Tiong Leong membuka sebuah perusahaan ekspedisi Sin Leong Piau Kiok di wilayah Holam. Suatu kali dia mengawal sejumlah kiriman gelap yang tak ternilai harganya. Ketika lewat di Tai Angsan suatu malam, barang kawalannya telah hilang lenyap tak berbekas, sedang Tiong Leong ditemukan tewas di dalam sebuah rumah penginapan kecil di bawah bukit Tai Angsan. Setelah peristiwa tersebut aku baru mendapat tahu kalau pada malam yang sama, ada seorang perempuan yang menginap juga di penginapan kecil tersebut seorang diri. Keesokan harinya dia pun pergi, tapi saat itulah ditemukan bahwa Tiong Leong tewas terkena jarum Imhek Ciam dari pihak Tai Imkau. Ah ah ah, ibuku pun tewas oleh jarum Imhek Ciam tersebut seru siaun terkejut. Aku mengerti nenek berambut putih itu manggut-manggut, setelah melalui penyelidikan yang seksama selama beberapa tahun terakhir ini, dapatku ketahui bahwa sarang Tai Imkau berada di bukit lucusan oleh karena itulah secara diam-diam kami pun pindah kemari. Tapi dalam tiga tahun penyelidikan terakhir ini, aku tak berhasil memperoleh berita apa-apa, dari sini dapat disimpulkan betapa rahasianya gerak-gerik mereka sampai akhirnya bulan berselang, aku berhasil menangkap seorang bajingan dari Tai Imkau. Baru saja si yaun hendak buka suara, Cik Un segera menarik baju adiknya mencegah agar dia tutup mulut dan mendengarkan kisah si nenek lebih jauh. Terdengar nenek berambut putih itu berkata kembali, Penjahat itu datang menyatroni kami dengan alasan hendak memeriksa marga kami Aku dapat merasakan bahwa mereka sudah menaruh curiga terhadap keluarga kami, karenanya kami pun tidak sungkan-sungkan lagi dan segera turun tangan membekuknya Kemudian kami paksa dia untuk menjelaskan situasi Tai Imkau di bukit lucusan, Sayang sekali orang ini cuma seorang jago pedang rencana tembaga, tidak banyak yang diketahui olehnya, bahkan siapakah pemimpin perkumpulan mereka pun tidak diketahui karena melihat dia tak sanggup memberi keterangan apa-apa kepada kami, maka orang itu pun kami bebaskan. Nenek mengapa kau membebaskan orang-orang itu tanya si yaun dengan wajah keheranan. Nenek berambut putih itu segera tertawa. Aku telah menotok jalan darah kematian di atas tubuhnya, kira-kira sebelum mendaki ke bukit lucusan ia pasti akan tewas di tengah jalan, berbuat beginilah aku baru dapat membebaskan diri dari kecurigaan orang. Selanjutnya apakah tak ada yang datang lagi? Selanjutnya, mereka benar-benar menaruh curiga. Terhadap keluarga kami kata si nenek sambil tertawa, dua kali mereka kirim orang untuk melakukan penyelidikan di sini, tapi pernah membuat keonaran. Itulah sebabnya ketika kalian menyelunduk masuk ke halaman belakang rumah kami malam tadi, aku pun menganggap kalian sebagai orang-orang yang dikirim pihak lucusan. Kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lagi, Nah, waktu sudah semakin larut, Nona berdua pun harus segera berangkat, sekarang juga aku akan mengambil arak tersebut. Selesai berkata, nenek itu segera bangkit berdiri dan beranjak dari situ. Tak selang berapa saat kemudian dia telah muncul kembali sambil membopong sebuah guci arak kecil yang penuh berlumpur ujarnya kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh. Isi setengah guci ini adalah arak tenaga dalam, Nona, ku serahkan guci ini kepada mu harap kalian berhati-hati di jalanan. Ketajaman matanya memang mengagumkan dalam sekilas pandangan ia telah mengetahui kalau Siang Chi Un jauh lebih berhati-hati dan seksama daripada Siang Chi Un yang lincah dan masih kekanak-kanakan itu. Dengan serius pula Siang Chi Un menerima guci tersebut dengan kedua belah tangannya. Terima kasih nenek katanya kemudian nenek berambut putih itu tersenyum. Masa dengan nenek sendiri pun harus bersungkan-sungkan? Lalu kepada Siang Chi Un katanya pula sambil tertawa. Nona cilik, kau pun mempunyai tugas bukan kah Ye U? Loci ampue sangat gemar minum arak. Nah ku beri seguci arak sebagai tanda hormatku kepada dia orang tua, malam ini sudah kelewat larut, biar besok pagi-pagi saja aku baru pergi mengunjunginya kemudian menggabungkan diri dengan kalian untuk bersama-sama membasmi tai im kau dari muka bumi. Ia membalikan badan dan masuk kembali ke gudang arak ketika muncul sebuah guci arak berisi 25 kati arak telah dibopongnya yang segera diserahkan kepada Siang Siu Un. Begitulah, mereka dengan masing-masing membopong sebuah guci arak segera berpamitan kepada nenek berambut. Putih meninggalkan rumah dan berangkat kembali menuju ke kuil Seiko Beach. Baru saja mereka memasuki halaman kuil terdengar si pengemis sakti berwajah senyum telah berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh. Haaah, 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 hei beres-beres mereka telah datang, mereka telah datang, hei budak berdua, jika kalian tidak datang lagi mungkin ususku sudah keburu berlubang karena digegitular arakku. Siang Siu Un dan Siu Un masing-masing dengan membopong sebuah guci arak berjalan masuk ke dalam ruangan. Begitu masuk, Siu Un segera berteriak. Sukong, beruntung sekali aku dan Cici tidak mengecewakan perintahmu. Aku si orang tua sudah tahu tukas pengemis sakti cepat, kalau dilihat dari dua guci arak yang kalian bopong sudah pasti kamu berdua telah bertemu dengan nenek Tia bukan? Bahkan bisa jadi telah menderita sedikit kerugian, tapi kemudian kalian telah merapatkan hubungannya, dan memakai nama besarku untuk menutupi tujuan mencuri kalian, bukan begitu? Dalam gerangnya si nenek Tia baru menghadiahkan dua guci arak untuk kalian, benar bukan? Siang Siu Un segera tertawa cekikikan Sukong, dari mana kau bisa tahu? Pengemis sakti berwajah senyum sama sekali tidak menggubrisnya, dengan suatu gerakan cepat disambarnya guci arak itu lalu diteguk dengan lahapnya, setelah itu ia baru berteriak keras. Hei, hei, menantu dari si Allah teku, setelah sampai di depan pintu kenapa tidak masuk untuk bersuah dengan engkau tuamu? Hei, kau cepat masuk jangan kabur dulu aku masih ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu. Semua orang tidak tahu siapakah yang sedang diajak berbicara oleh pengemis itu, tapi sudah jelas ada seseorang di luar pintu. Padahal dalam ruangan penuh dengan jago lihai, tapi nyatanya tak seorang pun yang tahu kalau di luar gedung telah kedatangan seseorang. Hanya Yeuhua Liong, Banlo Hujan Hoa Tintin, Yolengkong, Kui Haunlan dan Lian Samsin beberapa orang saja yang dapat melihat bahwa pembicaraan si pengemis sakti berwajah senyum dilakukan dengan ilmu menyampaikan suara, ini berarti orang tersebut kemungkinan besar masih berada di luar pintu kuil. Gedung Timur adalah sebuah gedung terpisah yang letaknya di sisi kiri ruang tengah jaraknya dengan pintu gerbang masih jauh sekali. Ketika selesai berkata pengemis sakti berwajah senyum pun tidak berkata lagi, dia sibuk mengangkat guci araknya dan meneguk berulang kali isinya dengan lahap. Benar-benar hebat kero minum pengemis itu, seperti ikan paus yang menghirup air tanpa bertukar napas sama sekali dia telah meneguk arak tersebut sampai setengah guci lebih, kemudian sambil menyeka ujung bibirnya, dia baru berkata lagi sambil tertawa. Sungguh memuaskan, benar-benar memuaskan, hei, arak yang kalian buat betul-betul hebat rasanya. Lagi-lagi perkataan tersebut mentah ditujukan kepada siapa. Pada saat dia baru selesai berkata itulah, di luar pintu terasa ada segulung angin berhembus lewat. Kali ini semua jago dalam ruangan dapat merasa kalau di situ telah kedatangan seseorang. Tampaklah kemudian seorang nenek berbaju hijau yang rambutnya telah berubah semua melangkah masuk ke dalam ruangan. Kepada pengemis sakti itu dia memberi hormat seraya berkata, Sebenarnya Boampoei berniat akan menyambangi Ciampoei esok pagi saja. Bukankah kau merasa khawatir dengan keselamatan setengah guci arak tersebut sehingga sepanjang jalan melindungi kedua orang Buddha tersebut Ucap pengemis sakti berwajah senyum sambil tertawa, Tapi setelah kau muncul di depan pintu, Sudah sepantasnya kalau masuk dulu untuk bersuah dengan semua orang. Dari pembicaraan mana, Semua orang baru tahu kalau nenek berambut putih ini tak lain adalah nenek Tia, Pemilik arak yang telah dicuri oleh dua bersaudara siang itu. Hanya saja semua orang belum mengetahui asal usul arak tenaga dalam tersebut Sehingga diam-diam semua orang merasa keheranan Kenapa nenek Tia mengkhawatirkan keselamatan setengah guci arak Sehingga diam-diam melindunginya sampai di tempat tujuan? Sementara itu si nenek telah menyahut sambil tertawa. Berhubung Boampoei anggap tempat ini dekat sekali letaknya dengan lucusan, Aku takut di jalanan nanti kedua nona ini bertemu dengan Ahm, pengemis sakti berwajah senyum segera menepuk dadanya sambil tertawa, Selama aku si orang tua berada di sini, Jalanan sepanjang berapa li sekitar tempat ini masih bisa kuawasi dengan baik, Kalau kemampuan seperti itu saja tak mampu, Lebih baik aku membeli sepotong tahu untuk bunuh diri. Berbicara sampai di situ, Dia segera berpaling ke arah semua orang dan katanya lagi sambil tertawa. Setelah kepergian kedua orang budak tadi, Bukankah aku si orang tua meluruskan tengkuku terus tanpa berbicara sepatah kata pun? Bukan aku sengaja menghibul, Sebetulnya rohku sudah keluar dari dalam jasad kasar untuk berjaga-jaga di mulut dusun tersebut, Asal mereka bertemu dengan penjahat dari lucusan, Aku si orang tua pasti akan mengetahui dengan segera. Mendengar perkataan ini, Semua orang pun membayangkan kembali keadaan waktu itu, Memang benar, Sepeninggalan siang ciun bersaudara tadi, Ye Ulociampoe memang duduk terus di depan pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau dibilang rohnya bisa keluar masuk dari jasad kasarnya, Tentu saja hal semacam itu hanya bualan belaka, Tapi yang pasti dia telah mengerahkan ilmu melihat langit mendengar buminya untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana. Kalau pada umumnya dengan ilmu melihat langit mendengar bumi, Seseorang paling banter hanya bisa memperhatikan daerah seluas 20 kaki, Ternyata pengemis sakti ini mampu mencapai satu li lebih, Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa kesempurnaan tenaga dalamnya benar-benar telah mencapai tingkatan yang luar biasa. Sementara itu Ban Lohujan telah bangkit berdiri dan berkata sambil tersenyum, Lohciampoe, cici tua ini jauh-jauh datang sebagai tamu, Mengapa kau tidak memperkenaikan kepada kami semua? Oh oh, oh ya, coba lihatlah, setelah minum berapa teguk arak aku si orang tua jadi pikun. Hal setelah memukul benar-benar sendiri, katanya lebih jauh sambil tertawa. Mari, mari, ku perkenalkan dia adalah istri dari Sioloteku sedang Sioloteku itu disebut orang sebagai kakek pemabuk dari Bukit Yonglem.